Penghinaan terhadap Islam Nah sahabat ofisial kali ini kita membahas tentang seorang murtadin yang menjawab Setelah dirinya dituduh sebagai penghina Islam Coba kalian lihat ini ya bagaimana Kelihatan gak sahabat ofisial bagaimana judulnya Kalau gak kelihatan biar nanti kami perbesar ya Nah tentu saja kita semua penasaran apakah benar dia telah menghina Islam Mari kita simak bersama-sama ya video selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial muslim adalah umatan menduninas atau umat yang spesifik Umat yang mantap dengan konsep ketuhanan yang mapan Umat yang selalu menyiru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran Hai Kak Nansi apa kabar Kiranya sehat-sehat ya dan selalu diberkati oleh Tuhan Segala apa yang dibutuhkan boleh tercukupi Dan semuanya selalu dalam naungan Tuhan Sehingga damai suka cita ada di hati selalu Terpancar di dalam setiap kehidupan Kak Nansi sekeluarga Amin Boleh saya tanya Dimana bagian saya penghinaan terhadap Islam Nah sahabat ofisial dia begitu percaya diri dan dia merasa bahwa tidak pernah menghina Islam Namun dengan perkataannya nanti justru kami jadikan dia sebagai seorang penghina Islam sekaligus penghina kekristenan itu sendiri Sebagai agamanya Mari kita dengar dulu ya bagaimana perkataannya berikut ini Kerudung Kerudung Kak Nansi Maaf profilnya pakai kerudung ya Berarti Kak Nansi muslim mungkin ya Salam kenal ya Kak Nansi mungkin belum tahu Tentang isi Alkitab kami Isi Surat cinta Tuhan Yesus Yaitu surat cinta dari Allah kami yaitu Tuhan Yesus Belum tahu Boleh perkenankan saya untuk memberitahu ya Supaya Kak Nansi tidak baper lagi dan menganggap bahwa dengan kostum seperti ini Dengan pakaian seperti ini ya Yang seperti Kak Nansi lihat saat ini Adalah Absumsi Kak Nansi Sebuah penghinaan terhadap Islam Sebelumnya saya minta maaf kalau Kak Nansi terhik singgung Mungkin dikira Kak Nansi menghina Tetapi saya maklumi Karena Kak Nansi tidak tahu gitu ya Makanya sekarang saya mau kasih tahu Kak Nansi ya Ada dua hal yang ingin kami komentari terlebih dahulu Sebelum dia melanjutkan perkataan dan penjelasannya ya Yang pertama bukan saja umat Islam yang tersinggung Tetapi para lelaki pun banyak yang tertipu Karena menyangka dia adalah seorang Muslim padahal sudah murtad menjadi kafir Di Indonesia bukan wilayah Timur Tengah di mana Kristennya berkerudung ya sahabat kapasial Karena di Indonesia Cilbet atau kerudung sudah identik sebagai pakaian umat Islam Khususnya wanita Sementara tradisi pakaian Kristen itu seperti ini Silahkan ya umat Kristen dan para murtagin Kalian buka mata kalian ya Apakah ada satu orang dari orang-orang tersebut Yang mengenakan kerudung atau berjilbet Itulah sebenarnya tradisi pakaian Kristen di Indonesia Lalu perihal yang kedua Sebagian Muslim tahu kok Semua isi kitabmu Mulai dari firman yang jujur Mulai dari firman Tuhan yang palsu Bahkan ayat firman Tuhan yang kosong alias hilang dan tidak ada Semua Muslim tahu kok Nah mari kita dengar bagaimana si kafir murtadim ini Membelah dirinya melalui kitab Bible-nya Gini Kak Nansi ya Ini di alkitab kami ya Di 1 Korintu 11 ya Ayatnya 2 sampai dengan 16 itu Ada perikopnya Hiasan kepala wanita ya Nah Di Kak Nansi nanti boleh baca ya Ayat 2 sampai 16 Tetapi aku baca ayat 5 dan 6nya saja ya Kak Nansi ya Ini ayat 5 dan 6nya Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertuduh Menghina kepalanya Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya Maka haruslah ia juga menggunting rambutnya Gitu kan Nansi Jadi ini adalah Rasul Paulus yang menulis disini Karena Rasul Paulus mendapat hikmat dari Tuhan Yesus Jadi Rasul Paulus menulis di 1 Korintu 11 ini Supaya jemaat atau umat-umatnya Tuhan Yesus Mengambil hal positifnya yang ada disini Yang dianjurkan disini Seperti itu Nah yang saya lakukan adalah terkadang berdoa dan bernubuat Memuji-muji Tuhan Memuliakan Tuhan Yesus Itu sama dengan bernubuat Seperti itu ya Gitu kan Nansi beribadah ya Namun ibadah kami banyak ya Bukan hanya itu saja Ada bagian ibadah kami yang memang Tidak diperlihatkan kepada manusia Nah itu adalah ibadah yang sejati Itu ibadah yang sangat berkenan di hati Allah Hati Tuhan Yesus Tetapi ada medsos sekarang Kami semua anak-anak kerajaan syurga Kami semua anak-anak kerajaan syurga Yaitu anak-anak pengikut Tuhan Yesus Semua bersatu hati ya Di medsos Boleh mengadakan persekutuan Yaitu di sesi live Atau dalam video-video TikTok seperti saat ini Kita bisa bersatu hati Ambil bagian Memuliakan Tuhan Gitu kan Nansi Jangan baper lagi tentang kerudung ya Kasih tau saudari-saudarinya Dan saudara-saudaranya ya Jangan baper Kristen juga bisa pakai kerudung Karena ada ayat firman Tuhannya Bukan hanya di 1 Korintus 11 Tapi banyak lagi Nanti Kak Nansi lihat ya Udah saya deskripsikan di ini album Ini yang saya beri judul kerudung Nanti Kak Nansi masuk dan lihat ya Disitu banyak kok dalil-dalil tentang kerudung Di dalam Alkitab Kenapa? Tidak sekalian saja Buat dalil-dalil untuk Kristen Harus bersunat Dalil dilarang memakan babi Dilarang membuat patung Atau membuat patung Berkumpul manusia Untuk disembah-sembah Atau dikultuskan Jika memang kalian mengikut Kristus Nah Jangan hanya satu dalil saja Yang kalian ikuti dong Sementara dalil-dalil yang lain Justru kalian langgar Sama saja Membina agama kalian sendiri Sebagaimana Peringatan di dalam kitab Yafobos kalian ya Jika Jika Kalian menuruti satu hukum Tapi meninggalkan hukum yang lain Maka iman kalian itu Tidak berguna Dan tidak Menghasilkan kerajaan surga Kami semua Anak-anak 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 kerajaan surga Jadi Sobat profesional Inilah para murtadim kafirur Mereka Sok-soan Memamerkan Dirinya Sebagai pengikut Yesus Dan mengikut Dalil-dalil Dari Kitab mereka Padahal Maksud mereka Hanya ingin Menggelar Pemurta Dan dengan Cara Mengamar Atau Menggunakan Pakaian Islam Haramnya Dalil tentang Berhijab Mereka ikuti Sementara dari lain Mereka langgar Itulah Kristen Besar sekalian aja Apakah gambis Atau berkadar Sekaligus Ini sebagai peringatan Bagi para lelaki ya Agar berhati-hati Ketika memilih pasangan Karena saat ini Para murtadim ini Berjualan Terudung Bijak Dan pakaian muslim Di mana-mana Oke Kak Nancy Sehat selalu Dan bahagia selalu Tuhan Yesus Memberkati Dan mengasihi Salam Assalamualaikum Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu Anaka anta Allah La ilaha illa anta Anta l-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu Kufu'an ahad Kufu'an ahadu s-samadu 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 s-sam